Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita dan seperti apa pertanyaannya oke kita lihat dulu oke sahabat ini ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Subur Putauruk kedalaman air berapa Kang dan apakah airnya di fermentasi Kang oke untuk kedalaman air ini di konten yaitu usia yang keempat minggu dua minggu lagi panen itu yang di belakang rumah saya jadi untuk kedalaman air disitu sebenarnya saya udah terangkan atau mungkin di video yang keduanya cuman yang jelas begini untuk kedalaman air kalau tahap pendederan kita pakai 50 cm dan kalau untuk tahap pembesaran kita pakai minimal 1 meter dan ada kalanya juga kadang 1 meter 10 seperti itu jadi untuk kedalaman air itu berpareasi tapi itu pun tergantung daripada menggunakan sistem apa kita nantinya seperti itu karena kalau untuk sistem kocor itu saya langsung pull aja tapi itu pun juga tergantung benih juga sih benihnya ya memenuhi syarat enggak maksudnya dalam dalam size seperti itu dalam bentuk size ukurannya udah mencapai ukuran yang optimal enggak dan minimal 7.8 sampai ya 8.9 atau 9.10 dan kalau belum mencapai itu kita harus mendederkan dulu seperti itu terus kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu dari ini dari Bung Su oh ini pertanyaan dari Bung Su ini dari Messenger jadi beliau itu menemukan akun Facebook saya mungkin terus beliau inbox dan oke enggak apa-apa jadi kita jawab saja mungkin ini pun mewakili daripada pertanyaan-pertanyaan sahabat kita yang lain dan pertanyaannya daripada Bung Su Assalamualaikum maaf saya mau tanya tentang budidaya lele di segmen pembesaran kenapa ya lele saya masuk konsumsi kena aeromonas oke padahal sudah saya obati dengan PK direndam dipuasakan tapi kok tetap aja ada yang mati sehari di 1 2 3 ekor terus saya pemula masih tahap belajar tebar benih 700 ekor mohon solusinya pak air 2 hari sekali ganti 15% 15% 15% terus setiap mau ngasih pakan kotoran dibuang dari pipa pembuangan oke jadi disini sudah terlihat jadi abang Bung Su ini katanya ikannya terkena penyakit eromonas terus padahal sudah dikasih PK cuma yang pertama pertanyaan saya berapa banyak dikasih PK nya sesuai dosis yang dicantumkan atau enggak karena biasanya di obat obatan itu ada dosis ada dosis tertentu untuk manusia untuk ikan untuk kubikasi air dan lain sebagainya disitu ada dan disini cuman sayang baknya enggak disebutkan diameternya berapa ketinggian air berapa cuman tebar saja disebutkan 700 ekor jadi andai kata abang Bung Su ini menyebutkan diameter bak terus airnya berapa kubik mungkin disitu kita bisa menyimpulkan harus pakai berapa banyak PK nya terus dalam sistem pengobatan begini enggak ada yang lebih efesien daripada di karantina oke jadi mengobati ikan itu kalau bukan sama pakan itu di karantina baru bisa sembuh maknanya begini kita kasih obat tapi yang melalui pakan kita campur obatnya ke pakan kita kasih obat-obatan yang dicampur ke pakan di remix ke pakan seperti itu tapi kalau kita kasih obat di air itu kurang optimal justru itu buang-buang obat saja sebenarnya kecuali nih kecuali bapak buang airnya semua ganti air baru dan dikasihlah kisaran airnya itu yang penting kalau contoh nih ikan lele sirip atasnya itu yang apa namanya kalau misalkan segini nih jalan siripnya itu agak kelihatan sedikit mananya kalau diukur ikan itu sebesar jari ibu jari kaki berarti mungkin paling 5 cm airnya baru dikasih obat itu baru efektif tapi kalau airnya banyak dikasih obat itu gak ada gunanya seperti itu jadi kesimpulannya untuk pengobatan kalau bukan di karantina dan dikasih obat-obatan dicampur ke pakan itu menurut saya nih ini versi saya loh gak ada artinya buang-buang obat saja seperti itu jadi kalaupun bapak mau mengobati yang pertama cari obat yang untuk diaplikasikan ke pakan dikasih makan dan yang kedua bapak langsung ditangani dengan cara di karantina itu baru efektif seperti itu oke dan itu cara pengobatan dan ini untuk jawaban yang seterusnya yaitu dua hari sekali air diganti 15% terus setiap ngasih pakan kotoran dibuang dari pembuangan jadi begini dua hari sekali 15% dan kalau kita mengacu kepada beberapa sistem yang ada itu ter apa namanya kategorinya itu sistem apa gak masuk menurut saya sistem GWS bukan sistem RWS bukan karena RWS gak ada gak ada penambahan air gak ada sama sekali GWS GWS pun bisa dikatakan gak seperti itu juga gak ada meskipun ada ya gak gak teratur seperti itu lihat situasi kalau sistem kocor sistem kocor pun bukan karena kalau sistem kocor itu full 24 jam meskipun debit airnya kecil tetap per hari wajib 20% yang terganti andai kata diganti ini itu 20% ataupun bapak bukan sistem kocor tapi bapak buang airnya tiap hari 20% dan tambah full itu pun itu masih dianggap satu kelas dengan sistem kocor meskipun agak kurang efektif dari segi kepadatan karena sistem kocor selain daripada mengganti air 20% dia sedikit banyaknya membantu yaitu menyuplai oksigen seperti itu jadi tetap agak lebih kalau sistem kocor ada kelebihannya daripada yang itu kalau yang itu kita tambah misalkan satu hari 20% satu hari 20% terus menerus dan kotorannya dibuang itu baru aman tapi kalau dua hari 15% dan sebenarnya itu masalahnya jadi oke untuk abang bungsu sebenarnya kalau saran atau pencerahannya dan kalau misalkan abang bungsu saya minta sarannya oke saya kasih saran yaitu air 20% tiap hari kalau mau memakai sistem itu bukan dua hari sekali 15% itu kurang itu kurang seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami jadi ubah sistem ubah cara air ganti 20% setiap hari dan kotorannya buang setiap hari jadi seperti itu jangan jangan seperti yang inilah 15% dua hari sekali itu itu amunianya meledak itu gak gak bakalan bisa nahan pasti bakteri-bakteri yang membawa penyakit pasti datang pasti bakteri-bakteri patogen pasti datang seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan untuk pertanyaan yang ini saya pikir cukup sampai disini dulu dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih